Masalah buka bersama Baraya Jadi saya belum menemukan dan juga belum mendengar ada anjuran dari Kiai Buka bersama itu adalah diwajibkan ataupun sunnah dan yang lainnya Tetapi saya sering melihat dan melaksanakan juga Ini ta'ajil bersama di masjid Dengan para jamaah setelah ta'ajil kemudian kita berjamaah sholat maghrib bersama Nah itu kayaknya disunahkan itu Ta'ajil dulu berjamaah bersama kemudian baru makan Nah justru terkadang kita di saat melaksanakan buka bersama Terkadang kita sholat yang terabeikan Kadang-kadang sholat maghrib sudah mendekati kepada Isa Dan setelah buka bersama Sekalipun sudah sholat maghrib Keasikan ngobrol Eh tarawehnya telat Sholat isahnya telat Jadi kadang-kadang membawa kemadaratan Kalau terjadi hal semacam itu Karena itu buka bersama pada prinsipnya mungkin tidak dilarang Asal tidak membuat dampak Malesnya kita melaksanakan sholat maghrib Terabeikannya sholat isah Bahkan terabeikannya sholat taraweh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax